12 ASN yang telah diberhentikan tidak dengan hormat ataupun PT DH meminta agar pemerintah daerah bisa memberikan peluang pekerjaan. Disampaikan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, ke-12 mantan ASN ini mengeluh dan meminta agar tidak didiskriminasi. Serta meminta pemerintah daerah memberikan toleransi karena mereka sudah menebus kesalahan yang dilakukan. Dikatakan Sekda, ke-12 mantan ASN yang di PT DH ini disebabkan oleh kasus korupsi. Tidak hanya dari jajaran Pemprov, ke-12 mantan ASN ini adalah gabungan dari Pemda kabupaten dan kota. Seharusnya mereka tidak didiskriminasi lagi kalau melalui resepsi mereka. Dikatakan Sekda, saat ini belum dipastikan permintaan dan usulan dari 12 mantan ASN ini akan diakomodir. Sebab Pemprov masih mencari solusi yang bisa dilakukan karena tidak ada regulasi yang mengatur terkait kelanjutan nasib mantan ASN usai PT DH. Mengelompoknya, selalu berjuang sampai ke pusat kemana-mana mereka, yang lainnya kan tidak. Kemarin audiensi dapat mengadui, sama kalau untuk pengerti pangkang tidak bisa, tidak ada regulasi. Tapi sepanjang itu nanti bisa diakomodir di bahag-bahagia, maupun ya kita coba carikan solusi. Siska Harliana, RBTV melaporkan.